Hai semuanya, Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Sebelum kita masuk ke pembahasan inti dari video ini, aku pengen nanya dulu nih Ada gak sih diantara teman-teman yang pengen banget kuliah S2 di UIN Syarif Bidiatulow Jakarta Entah itu magister di fakultasnya atau mungkin magister di sekolah pasca serjananya Ada gak? Cung! Saat ini tuh aku sedang S2 di UIN Syarif Bidiatulow Jakarta Tepatnya di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam Berapa sih biaya yang aku habiskan untuk bisa lanjut di jurusan ini? Karena setelah orang-orang di luar sana jurusan komunikasi itu dimana-mana pasti mahal Yang namanya komunikasi, jurusan komunikasi, kedokteran, pertambangan Itu teknik kayak gitu lah, pasti menghabiskan banyak biaya Emang iya? Bener gak sih mahal? Apakah biaya S2 di UIN Syarif Bidiatulow Jakarta itu mahal atau standar atau murah? Tapi kalau negeri, murah sih Kalau di UIN Syarif Bidiatulow Jakarta standar lah ya Kampus yang lain juga kurang lebih kayak gitu lah harganya Ya, emang gak bisa dibandingin sama UI Kalau UI itu bener-bener mahal banget guys, puluhan juta Jadi kemarin itu pas masuknya aku hampir ngabisin duit 10 juta Banyak gak sih segitu? Oke kita rincikan ya dananya Dana yang pertama itu Biaya pendaftaran 750 Itu tuh awalnya aku mikirnya ini curhat lagi Awalnya tuh mikirnya pendaftarannya cuma 500 ribu Dan aku ke ATM itu, ke bank itu Bawa 500 ribu doang masa Yang kayak, gue udah maju ke teller gitu Gue udah mastiin harganya, gue udah ditagi Terus gue mastiin lagi harganya 500 kan mbak? Ketambahnya 750 mbak? Wah mama gue, gue cuma bawa duit 500 ribu Ternyata yang diminta 750 masa Gue kaget dong Oke itu udah berlalu Intinya biaya pendaftarannya itu 750 ribu Kemudian pas lulus itu kita bayar uang pengembangan Pengembangan itu sebanyak 2 juta Dan ada biaya pendaftaran 100 ribu Kemudian ada biaya SPP-nya per semesternya itu 7 juta Berapa semuanya? Banyak kan? Hampir 10 juta Itu sih yang dibayar Tapi biaya per semesternya itu 7 juta 100 Ini kalau di jurusan aku Jurusan Magister KPI Nah di jurusan lain itu Seto aku cuma 5 juta Ya ada yang 5 juta sih Ini kalian lihat sendiri ya Biayanya, biaya jurusan yang lainnya Pokoknya kalian lihat, baca aja Rincian biayanya berapa-berapa Jurusan lain Tapi kalau personally jurusan aku itu 7 juta 100 per semesternya Dan masuknya itu hampir Hampir 10 juta Gue kaget Tapi sebenarnya yang penting gak semahal UI Menurut kalian nih guys Ini mahal atau murah atau standar? Kalau menurut aku sih standar sih ya Masih standar lah Karena masih tergolong negeri Setelah melihat biaya ini Apakah kalian tertarik untuk kuliah Magister di UIN JAHARTA atau enggak? Tapi sekolah pas kasar jananya lebih murah kan? Murah banget kan? Lihat sendiri Lebih murah daripada Magister di fakultasnya Cuman sayangnya gue itu pengen lanjut di Magister Fakultasnya Bukan di sekolah pas kasar jananya Apa sih bedanya? Jadi bedanya itu kalau di Magister Fakultasnya itu lebih umum Nah kalau di sekolah pas kasar jananya itu lebih ke arah dakwanya Dan nanti gelarnya juga MA Master Agama Nah kalau di Magister Fakultasnya itu Nanti gelarnya masih umum gitu lah ya Tergantung dari jurusannya Kayak aku kan nanti tuh dapetnya MSOS Magister Sosial Karena dakwa itu jurusan aku masuknya di Ilmu Sosial Jadi nanti dapet gelarnya itu Master Sosial Tapi kalau di sekolah pas kasar jananya UIN itu semuanya rata Walaupun jurusannya beda Konsentrasinya beda Disiplin ilmunya beda Nanti kalian Apa Gelarnya itu sama semua Yaitu MA Master Agama Dan emang lebih diarahin ke arah dakwanya So kalian pilih yang mana guys Pengen lanjut Magister Fakultas UIN Atau pengen lanjut di sekolah pas kasar jananya UIN FYI Buat kalian nih Yang merasa berat dengan biaya itu Tenang aja Semuanya bisa dicicil kok Dan aku pun sebenernya dicil Jadi biaya pendaftaran pertamanya itu Pokoknya 50% Ini 3 kali cicil ya 3 kali cicil Biaya pertama itu 50% Kedua itu 25% Dan ketiga itu 25% Nah Buat temen-temen yang merasa berat banget Kalau harus bayar segitu Bisa dicicil ya Yang penting kalian mau ngurus Kebagian keuangan Sama ke fakultas Masing-masing Oke aku harap videonya bisa bermanfaat Buat siapapun yang nonton Thank you banget Yang udah nonton Thank you for watching And see you on the next video Bye-bye